Selamat pagi, mata kuliah seminar DKV, pertemuan 3 kali ini akan membahas tentang menetapkan pola penulisan dan juga bagaimana membuat poin-poin di bab 2 perancangan bagian objek penelitian karena ini seminar DKV ya yang akan diambil dari data-data yang telah kalian kumpulkan baik itu dari literatur, observasi dan juga wawancara menetapkan objek penelitian dan pola penulisan seperti yang sudah diketahui bahwa di TA DKV Unindra ini ada dua pola ada pengkajian, ada perancangan objek yang dipilih oleh kalian itu pasti yang ada originitasnya jadi yang urgent, yang memang dia ada permasalahan dan memang urgent untuk diangkat di tugas akhir lalu juga ada fokus masalah objek atau fokus pembahasan permasalahan suatu objek itu banyak termasuk juga permasalahan objek yang ada di masyarakat itu sangat banyak sekali bagaimana kalian tajam untuk melihat permasalahan yang ada terkait masyarakat yang bisa diberikan solusi berupa perancangan media jika polanya perancangan ataupun permasalahan pada media tertentu di masyarakat yang kalian akan ambil sebagai objek penelitian pola pengkajian nanti juga akan memberikan solusi berupa hasil penelitian yang didapat ini terhadap media yang diangkat sebagai objek jadi kalau pola perancangan itu objeknya adalah objek penelitian yang sudah ada beberapa kategorinya yang diperbolehkan bisa dilihat di Supermente ADKV 2021 pada saat saya membuat materi ini ya ini kan kita semester gasal 2022-2023 nah kalau pola pengkajian itu akan lebih diutamakan ya objeknya itu adalah media desain komunikasi visual karena kita akan menganalisis bagian DKV nya karena kita adalah anak DKV bisa menganalisis unsur-unsur desain prinsip-prinsip desain komposisi proporsi yaitu ya prinsip-prinsip ya layout pokoknya yang berkaitan sama dunia DKV mungkin gaya visual originitas objek penelitian sebaiknya dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ini dia kenapa diminta untuk mencari objek penelitian tadi objek penelitian sudah jelas ya bisa berlaku untuk pengkajian maupun perancangan jika perancangan objek penelitiannya itu ada di bidang misalkan lingkungan, sosial kalau pola pengkajian objek penelitian itu disarankan adalah media DKV bisa animasi, bisa film dokumenter macam-macam tipografi juga bisa typeface diteliti dari sisi unsur visualnya misalnya originitas objek ini dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada permasalahan dan masyarakat itu butuh media apa sih terkait permasalahan tersebut misalkan kayak gitu jadi jika contohnya ya sekarang ini kan orang udah punya handphone kayaknya hampir semuanya deh bahkan satu orang pun bisa punya handphone lebih dari satu terus juga akses untuk internet juga udah lumayan ya ada di mana-mana bahkan sampai ada juga di berbagai daerah atau desa gitu ataupun juga di pelosok juga udah ada sekarang kita mungkin bisa lihat youtuber yang ada di Kalimantan yang di hutan itu juga udah bikin vlog jadi akses untuk internet ada di mana-mana lalu juga medianya juga udah banyak yang punya baik itu smartphone ataupun laptop tab dan lain-lain lalu permasalahan ada di masyarakat apa nih atas adanya objek tertentu misalkan tadi ngebahas di Kalimantan ya mungkin tau ada youtuber Calloway Andrew Calloway dan ayahnya saya lupa namanya siapa gitu misalkan mau rescue hewan liar dan langka yang menjadi binatang peliharaan itu kan permasalahan hewan langka ini bermasalah di masyarakat nih mereka dipelihara harusnya kan enggak harusnya ada di Calloway itu gitu di penangkaran ataupun di alam bebas yang memang dilindungi itu adalah permasalahan lalu medianya apa nih siapa nih memangnya yang akan kita berikan media tersebut berarti kan yang melihara yang melihara hewan langka dan juga hewan liar yang harusnya mereka hidup di alam bebas nah udah tau tuh targetnya siapa orang-orang yang suka memelihara hewan langka dan hewan liar itu baru dari sisi behavioral dan juga psikologis ya belum sisi demografis sama geografis nanti kan kita udah tau nih siapa yang menjadi targetnya jadi targetnya harus khusus akan terkait nih dengan pembahasan selanjutnya tapi akan saya bahas dulu disini karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat masyarakat yang mana nih mereka butuh apa nah kalau misalkan ditanya penjelasan yang tadi saya sampaikan loh mereka kan memelihara hewan liar dan hewan langka mereka enggak butuh tuh campaign gitu misalkan ya iya mereka memang enggak butuh dari sisi mereka nya apalagi kalau misalkan perilakunya ke arah negatif tapi kita menciptakan kebutuhan itu kita kebutuhannya mereka mungkin mereka enggak sadar bahwa itu salah kan makanya sebenarnya mereka tuh butuh sesuatu informasi bisa saja mereka mungkin enggak tahu kalau hewan tersebut enggak boleh dipelihara ataupun mereka belum terlalu sadar gitu bahwa jika memelihara hewan tersebut nanti nampaknya akan seperti apa termasuk misalkan di penjara atau apa nah oleh karena itu tadi dikaitkan oh sekarang media banyak nih di youtube infografis pokoknya yang motion yang bergerak gitu audiovisual katanya masyarakat Indonesia itu pernah ada penelitian mereka minat bacanya rendah yaudah di umur segitu ternyata ada nih hasil penelitian bahwa di usia yang tadi menjadi target permasalahan pemeliharaan hewan langka dan liar ya itu mungkin sekitar umurnya 15 sampai 20 misalkan karena memang mau menyasar ke arah yang muda gitu pengetahuan mereka mungkin belum banyak atau seperti apa nah terus ada hasil penelitian bahwa di usia 15 sampai 20 mereka itu sangat banyak menghabiskan waktu di social media termasuk youtube misalkan karena memang youtube itu termasuk yang top ya di top teratas social media yang sering digunakan di Indonesia bahkan secara global udah tuh berarti youtube nih yang jadi perhatian di usia tersebut di target yang mau kita berikan medianya perencangan medianya yaudah terus tinggal dicari mau bikin apa nih yang bisa masuk youtube yang dia bahasnya video tadi apakah mau infografik apakah mau motion mau animasi mau film pendek mungkin atau bahkan film dokumenter benar-benar melihatin realnya orang yang melihara gimana nanti akan gimana dampaknya segala macam misalnya kalau ngomong sering pakai istilah segala macam ya seperti itu jadi semuanya itu terkait dan fokus dan juga termasuk fokus pada targetnya mau yang mana nih masyarakatnya nah lalu fokus pembahasan dari objek dapat merupa keunggulan atau nilai lebih yang dimiliki objek penelitian fokus pembahasan juga dapat dijadikan sebagai judul media rancangan ini nanti akan saya berikan contoh tugas akhirnya mahasiswa DKV Unindra ya keunggulan atau nilai lebih kan langsung aja deh biar lebih kelihatan jelas gitu ini untuk yang perancangan ya ini ini ada tugas senior kalian perancangan buku informasi kartun Jepang berjudul variasi genre manga manga ya dibilangnya manga sih ini variasi genre manga ini adalah fokusnya jadi kartun Jepang itu kan banyak banget ya variasinya jenisnya gitu terus ini lebih kepada genre nya genre manga ini nanti ini kan judulnya tadi ya fokusnya disini pembahasannya tuh dari latar belakang serah kan memang semacam kesimpulannya ditarik ya dari semuanya kalau udah selesai semua kita lihat di latar belakang ini kita lihat di latar belakang ini intro dulu tentang Jepang dan budayanya terus masuk ke kartun Jepang dan manga tuh ini ya lalu artinya terus juga udah mulai-mulai jenempet-jenempet nah ini dia nih udah mulai jadi nanti untuk pembahasan latar belakang ada sendiri ya nah terus pembahasannya ini ini perancangan ya maksudnya nah disini nih di bagian bab 2 perancangan objek penelitian pengertian ini harus pengertian sih pengertian atau istilah kartun Jepang ini apa sih ruang lingkupnya kartun Jepang itu ini kan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern gitu jadi diartiin dulu terus juga dibatasi gitu ya bisa ya ini kartun Jepang yang mana sih maksudnya nah terus ini sejarah kartun Jepang ketika kemarin kalian diminta untuk membuat tugas dari data-data semua yang udah diperoleh tapi kan baru data literatur ya karena di metode penelitian desain baru mengerjakan data literatur itu dipilih dipilah-pilah direduksi dulu dipilah-pilah mau masuk ke kategori apa yang biasa kan standarnya pengertian terus juga jenis-jenis bisa juga asal-usul sejarah perkembangan lalu nanti tinggal mengerucut ke pembahasannya sesuai fokusnya fokus ke masalahan fokus pembahasan yang kelihatan di judul tadi jadi semuanya itu saling mendukung saling memperlihatkan ini perancangan ini atau penulisan ini mau ke arah mana sih ini dia sejarah kartun Jepang karena tadi udah pengertiannya terus juga ada perkembangan kartun Jepang di Indonesia karakteristik kartun Jepang ada karakter terus juga ekspresi ini disebutin ya karena juga akan berhubungan nanti dengan jenre-jenrenya juga balon kata garis gerak nah ini dia ini tadi fokus pembahasannya mau ke arah mana sih ini ada jenre kartun Jepang ada kodomo yang untuk anak-anak misalkan contohnya Doraemon ya Pokemon ada Sojo untuk remaja perempuan jadi ada jenre-jenrenya ini udah fokus pembahasannya ke jenre sekarang nah Sonen percaya-nya apa tuh di jadi memang untuk pembahasan kepada fokusnya itu akan lebih banyak disini ada proses pembuatan komik juga nah udah ini konsep dasar perancangan dibahas di proyek DKV ya gitu ada lagi mahasiswa saya lainnya kalau tadi Lorenzia sekarang Zia tentang buku informasi MBTI ya Meyer Briggs Type Indicator berjudul mengenali potensi karir dalam diri jadi permasalahan itu adalah banyak remaja yang belum mengenali potensi karir dalam dirinya sehingga saat memilih jurusan kuliah itu tidak sesuai dengan potensi dirinya mungkin ngikut-ngikut teman mungkin kalian ada ya disini ikut DKV masuk DKV karena ikutan teman bestinya DKV juga jadi ikutan ikutan teman atau yaudah pilih aja jurusan apa aja yang gak ngitung padahal DKV ngitung juga jadinya berkaitan dengan bagaimana dia nanti pemilihan jurusan dan juga nanti pada saat bekerja ketika itu ternyata bukan kemampuannya bukan passionnya disitu jadinya pada saat bekerja nanti kurang maksimal ya kurang profesional mungkin jadi banyak masalah-masalah yang timbul karena banyak remaja yang belum mengenali potensi karir dalam dirinya oleh karena itu maka kenalilah dengan cara mengetahui kita tipe apa sih di Meyerbricks ini tipenya apa nih kalau saya NTJ oke nah harus banget ya ini kita langsung lihat isinya dulu ya yang poin-poin itu oh ini dia nah ini ya seperti biasa nomor 1 kepribadian Meyerbricks type indicator disini disebutkan itu apa sih tuh nih pertama kepribadian ini dulu secara umum belum masuk ke MBTI aja bilang ya MBTI ini dulu tuh secara umum kepribadian adalah apa nah lama-lama nanti ini istilah MBTI ini dari siapa sih terus apa nih maksudnya nih dijelasin disini semua lalu ada poin lagi tadi nih sejarah MBTI ya tadi ya pengertian sejarah itu masih umum tapi nanti akan fokus disini belum fokus ke pembahasannya belum ya masih yang secara umum banyak penelitian jika kualitatif biasanya itu dulu step-stepnya dari awal pengertiannya istilahnya lalu nanti jenis-jenis sejarah perkembangan asal-usul karakteristik dan jenis-jenis MBTI nah ini udah fokus nih udah fokus nah di bagian sini banyak nih nanti tuh ada dimensi utamanya tipe kepribadian MBTI udah fokus langsung ke MBTI nya tipe-tipe kepribadiannya nah tuh banyak udah nih fokus aja terus disitu terus sambil-sambil nih ya ini body note ya jangan lupa setiap data yang kalian ambil dari literatur yang dia bentuknya buku artikel ilmiah laporan penelitian itu cara mengutipnya dengan format body note seperti ini versi Dekaf versi Unindra seperti ini yang saya sudah sampaikan bahwa saya juga bikin tutorial cara bikin ini ya di youtube saya video yang lain mukana ini semua udah langsung fokus ke sini oke nah fokus pembahasan objek dapat dikembangkan dari isu-isu terkini yang mencakup aspek sosial dan budaya bisa ya dapat dikembangkan jadi bukan wajib sih tapi memang bagusnya itu adalah yang permasalahan sekarang setiap objek itu di masyarakat permasalahannya sangat banyak pilihlah yang memang isu-isu terkini karena ketika kita mungkin bahas lagi yang dulu itu bisa saja sudah ada yang melakukan penelitian itu dan juga jadinya originitasnya dan kebaruannya itu jadinya kurang jadi bagusnya itu objek tersebut ada masalah apa sih di masyarakat yang lagi hype nih lagi hype lagi trend tujuan penelitian harus memiliki dampak positif pada masyarakat umum dan target sasaran secara khusus juga terkait dengan kegunaan hasil rancangan secara teoretis dan juga praktis tujuan penelitian itu gampang sih bikinnya nih kalau di DKV Unindra TA-nya caranya adalah di atasnya apa ya di scroll sana kan kita gak mungkin juga tepat banget langsung ke tujuan penelitian nah ini dia tujuan penelitian ini adalah untuk merancang buku informasi kartun Jepang berjudul variasi genre mangga ini tujuannya langsung berkaitan sama judul ya cuma tinggal di ganti kalimatnya aja jadi kalimat aktif gitu terus kalau dari rumusan masalahnya kalimat tanya seperti ini kalau yang Zia itu juga lebih kelihatan si ininya rumus kelihatan banget langsung ke untuk merancang buku informasi MBTI berjudul mengenali potensi karir dalam diri nah ini kan udah kelihatan banget positifnya ya mengenali potensi karir dalam diri kalau yang ini mungkin mungkin gak terlalu kelihatan banget positifnya dimana tapi dengan orang mengetahui tentang ini ketika nanti mau membuat perancangan mangga jadi tahu dia mau pakai genre yang mana untuk siapa untuk anak-anak yaudah pakainya tadi kodomo gitu kan seperti itu jadi nanti ketika bikin judul jangan yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat baik judul dan juga isinya penting untuk mengetahui jawaban dari empat pertanyaan mendasar dalam membuat laporan penelitian dan media perancangan pesan apa yang ingin disampaikan peneliti pasti harus ada makanya kan ada permasalahan siapa target hal layaknya dituju seperti apa sih perilaku pengetahuan dan gaya hidup mereka jadi nanti kan permasalahan objek di masyarakat itu banyak nah targetnya siapa yang mau dipilih kalau tadi balik lagi ke contoh tentang pemeliharaan hewan langka dan liar ya berarti tadi itu perilakunya disebutin perilaku mereka tentang itu perilaku mereka tentang itu adalah mereka memelihara hewan liar dan langka meskipun mungkin memang mereka ini ya ya dipelihara dengan baik tapi itu memang gak boleh ada undang-undangnya juga itu gak boleh apalagi yang langka terus perilaku pengetahuan pengetahuan mereka tentang tidak bolehnya memelihara hewan langka dan liar itu misalkan pengetahuannya rendah memang gak tahu memang mereka emang suka aja melihara kukang gitu misalkan suka sama kukang karena lucu tapi gak tahu bahwa melihara hewan langka itu tuh gak boleh mereka mungkin gak tahu jadi nanti disebutin juga hidup mereka gimana mereka apa namanya orang yang suka termasuk ya kaitannya sama media suka nontonin youtube suka bikin konten youtube misalkan untuk sehari-harinya memelihara hewan tersebut pokoknya yang dihubungkan sama objeknya atau juga suka sesuatu yang lagi tren lagi suka yang instan-instan tentunya semuanya tahu bahwa tujuan DKV itu ada mengubah perilaku memberikan informasi dan juga membujuk itu aja pegang tuh itu lalu dikaitkan sama ini ke masyarakat berarti ya itu perilaku mereka gimana pengetahuannya gimana hidupnya gimana nah terus ada alasan juga yang mendasari pemilihan objek penelitian ini kenapa sih urgent untuk diangkat karena memang kalau penelitian itu tingkat urgentitasnya yang diprioritaskan ini memang urgent untuk diangkat kayak tadi ini tentang pemeliharaan hewan langka dan liar harus diangkat untuk tugas akhir karena tadi ya lama-lama hewan langka bisa habis nih terus hewan liar dipelihara lihat dulu nih ntar ketika hewan liar itu kabur kabur dari kandangnya terus ke masyarakat jadinya gimana membahayakan masyarakat lain terus juga hewan liar yang biasa dipelihara di hidupan manusia kan misalkan jinak ya nah ketika mereka mungkin nanti udah gak mampu lagi melihara dan dilepas ke alam insting hewan liarnya mereka itu untuk misalkan mencari makan terus juga bertahan hidup itu jadinya berkurang banyak sehingga mereka mungkin gak bisa bertahan hidup nanti di alam bebas alam liar seperti itu salah satu contohnya jadi itulah alasan kenapa urgent harus objek tersebut yang diangkat seperti ini misalkan lalu how bagaimana jadi ini gampangnya kalian TA seperti ini dan berhubungan juga sama kalau kita mengerjakan proyek desainnya sama nih apa sih yang mau disampaikan apa sih yang mau dikomunikasikan oleh klien yang mau disampaikan oleh klien kepada target pasarnya kepada marketnya halayaknya terus siapa sih yang dituju spesifik gak bisa semua orang yang ada di dunia ini lalu tadi kenapa sih lalu bagaimana gimana nih udah tahu nih semua maunya itu lalu solusi yang dipilih untuk menghasilkan desain ataupun kajian yang punya dampak positif bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada permasalahan yang sudah kita pilih yang sudah kita lihat secara umum dan target sasaran secara khusus ini udah tadi ya kita tidak bisa mendesain untuk semua orang yang ada di dunia ini dari 0 tahun sampai 100 tahun karena setiap segmen sudah saya jelaskan di kelas kemarin ketika offline setiap segmen punya preferensi terhadap apapun itu yang berbeda termasuk preferensi cara berkomunikasi cara menangkap informasi bahasa bahkan sampai desain pun preferensinya beda-beda kita lihat aja dari segmen yang demografis baru dari sisi usia nih anak-anak pasti beda sama remaja itu baru kategori besar anak-anak pun umur berapa dulu nih anak-anak umur 2 dan umur 5 dan umur 7 itu udah beda preferensi desain ini apalagi baru desainnya doang tadi banyak banget ya taste-nya mereka untuk feel dari desain dari sisi elemen warna anak-anak lebih suka warna cerah yang bervariasi warna-warni remaja suka warna cerah yang mungkin iya sih masih suka yang bervariasi tapi tetap mereka punya warna dominan makanya kan kita sering tuh eh warna favorit itu apa waktu sekolah kan ada yang warna favoritnya pink, biru, hitam mungkin itu baru dari sisi warna di kelompok yang segmennya beda banget anak-anak sama remaja padahal remaja kan banyak juga kan remaja yang mana dulu nih yang gimana dikaitkan sama mungkin geografis segmen geografis mereka tinggalnya dimana apakah di kota di desa di dusun di pelosok gitu kalaupun kota kotanya dimana Jakarta akan beda dengan Jogja tuh pokoknya sampai segala macam nah untuk tahu mereka bagaimana preferensinya dan yang lain-lain itu dari mana dari hasil penelitian orang lain atau peneliti lain bisa dari hasil publikasi berita bisa macem-macem makanya banyak-banyak baca cari literatur dari observasi juga bisa mungkin dari wawancara tapi wawancara informan ya bukan wawancara narasumber wawancara narasumber juga bisa sih cuman kalau pengen langsung ke orangnya itu namanya informan kalau di DKV Unidra dan itu tidak dihitung sebagai narasumber nah terus juga wawancara kepada narasumber bisa mungkin narasumber yang kompeten di bidangnya yang kalian pilih itu bisa berkaitan sama objek penelitian itu tadi kalau berhubungan sama pemeliharaan hewan langka dan liar gitu ya orang apa yang kerja misalkan kayak tadi mau wawancarai keluarga kalawet gitu karena mereka memang ayahnya kan bekerja di yayasan kalawet itu yang memang fokus ke yang tadi itu hewan langka ya hewan langka hewan liar penangkarannya pemeliharaannya di alam bebas itu misalkan atau juga mungkin BKSDA ya maaf kalau salah ya waktu itu saya pernah jadi juri di IAR yayasan juga untuk salah satunya mereka mengurusi kukang ya bagaimana kukang-kukang yang diburu manusia ataupun yang mereka temukan di mana mereka merawatnya di alam bebas yang dilindungi gitu terus juga pasar terus berubah jenis konsumen berubah dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan halayak nah ini dia kemarin juga tugas kalian ya saya mau ngeliat nih kalian ketika mem namanya apa ya memisahkan data berdasarkan kategorinya kayak tadi kategori yang pengertian nih data dari buku 1 buku 2 tentang pengertian taruh di poin penelitian pengertian lalu kalian dapat nih tentang sejarah objek kalian dari ada buku ada dari jurnal juga ada dari laporan penelitian disertasi misalkan juga ada itu kumpulin tentang sejarah-sejarah semuanya kumpulin di poin sejarah tadi ya terus jenis-jenis itu ternyata bisa dapat dari berbagai sumber literatur atau pustaka juga kumpulin masukin ke poin jenis-jenis ya makanya pentingnya mengolah dan menghasilkan hasil data literatur atau studi pustaka melalui penulisan secara deskriptif karena ini di pertemuan 3 kalian baru dapat tentang kontang sih baru dapat data literatur jadi disini baru disampaikan tentang data literatur dulu ya melalui penulisan secara deskriptif jadi yang kalian dapat itu semuanya kutipan-kutipan dimasukin ke poin-poin yang ada di bab 2A ya di penulisan TA poin-poin secara deskriptif dapat data dari mana ambil terus itu tulis sumbernya data dari mana ambil terus itu tulis sumbernya lagi data dari mana lagi seterusnya lalu kalian hubung-hubungkan dan juga bisa simpulkan dan juga berikan argumen ilmiah kalian juga sudah saya bahas di kelas ya bahwa S1 ini ngapain sih DKV nih kerjaannya S1 itu adalah menggunakan teori S2 menghubung-hubungkan teori S3 membuat teori atau membantah teori nah S1 menggunakan teori jadi ambil data-data termasuk juga mungkin teori-teori dari berbagai sumber data literatur dulu misalkan ambil-ambil tulisin sumbernya jangan lupa lalu kalian yang bisa dilakukan adalah tadi menghubung-hubungkan dengan bahasa kalian kalimat kalian yang ilmiah juga menyimpulkan dan juga memberikan argumen ilmiah kalian yang jangan sampai ngada-ngada misalkan gini kalian punya argumen nih begini anak-anak zaman sekarang gak peduli atau gak tahu tentang wayang kata siapa nih kamu bisa dapat kata-kata atau data seperti itu dari mana apakah betul gak juga loh itu cuma sebagian anak aja banyak kok sekarang dalam cilik misalkan atau pagelaran wayang ternyata banyak anak-anak yang dateng kok nah makanya kata siapa oleh karena itu jika yang berhubungan sama fenomena atau data-data yang real gitu ya mungkin empiris gitu itu bisa didapati dari penelitannya orang lain atau mungkin dari nanti wawancara karena ada sumber yang keputan di bidangnya atau observasi dan itu akan dituliskan tergantung sumbernya ya kalau literatur kan penulisan sumber kan dari cara dengan cara penulisan body note ya kutipan menurut listiah 2022 halaman berapa gitu kan nah tentang ini begini-begini kalau penulisan sumber data yang kalian dapat dari pengamatan langsung di lapangan atau observasi juga bisa observasi visual sih gak harus dateng banget ke lapangan kalau misalkan memang gak bisa objeknya tidak memungkinkan kamu untuk dateng ke lapangan berarti cara nulisannya adalah berdasarkan hasil pengamatan kalau dateng dari wawancara berdasarkan wawancara dengan ini sebagai ini disini pada tanggal bulan tahun hasilnya apa wawancaranya disebutin ini juga nih udah jelas data literatur yang telah dikumpulkan dipilih dipilah sesuai dengan kebutuhan sub-sub-bab dari deskripsi objek penelitian tadi pengertian jenis-jenis nah urayan hasil literatur itu datanya dilengkapi dengan hasil observasi dan wawancara kalau nanti kalian sudah melakukan ini nih di seminar juga ya tapi belum kita baru pertemuan ketiga ini belum melakukan ini nanti tinggal dilengkapi poin-poin yang sesuai sub-sub-bab tadi kategorinya ditambahin hasil observasi dan wawancara ini kita nanti ngobrol ya di kuliah online baik terima kasih semuanya terima kasih terima kasih